Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, atau malam Semoga kalian semua sehat-sehat selalu Selalu banyak rezekinya dan apa yang kalian cita-citakan Dapet terwujud, amin Nah, di video kali ini, gue mau bagi-bagi tips sedikit nih Buat kalian tentang AC mobil Nah, gue mau kasih tau ke kalian Gimana sih caranya biar AC mobil kita tuh Lebih awet dan tahan lama ya Khususnya untuk mekanismenya Dan juga untuk mesin mobilnya Nah, oke, gak usah lama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke dalam ya Nah, ini kondisi si cupu Hari ini, wih, ini masih bening ya Karena belum lama gue cuci Oke, langsung aja kita masuk ya Aduh, gila ya, panas banget coy Nah, oke, ini kita udah ada di dalam mobilnya nih Di dalam si cupu Dan gue mau kasih tau ke kalian nih Gimana caranya menghidupkan AC mobil tuh Yang baik dan benar versi gue ya Oke, tips yang pertama adalah Gimana sih caranya menghidupkan AC mobil yang baik dan benar Oke, nah ini kita posisikan mobil ini tuh Dalam keadaan mesin dingin ya Atau pagi-pagi tuh belum dinyalain sama sekali Kayak gitu ya Jadi posisikan dan pastikan AC mobil tuh dalam keadaan mati ya Kalau ini kan modelnya knop ya Jadi diputer-puter Kalau yang digital tuh pastikan AC-nya tuh dalam keadaan mati Sebelum mesin dinyalakan Kayak gitu ya Kalau AC-nya sudah dipastikan dalam kondisi mati Baru nyalakan Mobilnya Kayak gitu ya Nyalakan mesinnya Kayak gitu Nah ini tujuannya buat apa sih bang? Nah karena ketika AC dalam keadaan Sudah nyala Mesin dinyalakan Nah itu Beban berat di aki ya Jadi Akinya tuh bisa cepat Terkuras dan bisa cepat Habis atau soak Kayak gitu ya Jadi posisikan Dan pastikan Sistem AC tuh dalam keadaan mati Baru Nyalain si Mobilnya Kayak gitu Nah ketika nyalain mobil Kan pasti ada indikator yang hijau ya Disini ya Indikator mesinnya masih dingin Kayak gitu Nah untuk nyalain AC tuh Tunggu Si Indikator dinginnya dimati Dan RPM-nya itu Mencapai RPM ideal RPM ideal itu Biasanya ada di bawah Seribu ya Di bawah seribu sedikit Kayak gitu lah Pokoknya langsamnya Udah normal ya Kalau coldstar kan Ketika baru dinyalain itu kan Biasanya RPM-nya tinggi ya Jadi wajar kayak gitu Nah itu Tunggu sampai RPM-nya Mencapai RPM ideal Baru Dinyalakan AC-nya Jadi ketika RPM-nya udah ideal Baru nyalain AC-nya Kalau ini kan modelnya Sistem puter ya Atau knop Jadi kita puter dulu Ke angka 1 dulu gitu Jadi jangan Langsung gede-gede ya Usahakan kayak gitu Kalau kalian Sistem AC mobil yang digital Baru pencet to on Si AC-nya Kayak gitu Kalau gue sih Biasanya Setelah gue nyalain AC Kayak gini Gue buka tuh Kaca-kacanya Gitu Tujuannya buat apa bang Dibuka Bukannya malah Jadi makin panas ya Nah kalau menurut gue Pribadi ya Kalian boleh berpendapat deh Boleh komen juga Kasih komen di bawah Tapi inget ya Jangan hujat Jadi kalau menurut gue adalah Ketika hembusan Dinginnya ini keluar Gitu kan Dari sistem AC Otomatis kan dia Ngedorong si Apa Udara panasnya ya Nah udara panas itu Bisa keluar juga Gitu teman-teman Jadi tergantikan dengan Udara yang dingin Yang dihasilkan oleh Sistem AC mobil Kayak gitu Dan juga Bisa masukin angin juga Walaupun panas kayak gini kan Pasti ada angin gitu ya Dikit-dikit Nah jadi Hawa panas di dalam mobil Keluar gitu Kehembus keluar Kegantikan sama Udara yang Lebih fresh Dan dingin Kayak gitu ya Nah kalau dirasa Udah gak terlalu ngap Udah gak terlalu panas Udah agak dingin-dingin Gitu lah ya Nah baru kalian tutup Semua jendelanya Kayak gitu Nah itu lebih Optimal aja sih Kalau menurut gue gitu Jadi gak yang Sampai lama banget Dibuka kacanya Biar udara Panas atau ngap Dari dalam mobil Keluar aja sih Kayak gitu Gitu temen-temen Nah tips selanjutnya Adalah Biar AC mobil kalian Lebih awet Dan juga Aki mobil kalian Lebih awet Gak gampang Selak dan Gak gampang Habis akinya Pastikan setelah Kalian sampai di tujuan Sebelum kalian Matiin mesin mobilnya Kalian Matiin dulu nih Sistem AC nya Kayak gitu ya Kalau kalian punya Yang digital Usahakan suhunya Diturunin dulu Baru Dipencet On off Si AC nya Kayak gitu ya Dan setelah itu Baru matikan mesinnya Jadi kan Ketika besok-besok Mau nyalain mesin mobil Kondisi AC nya Masih off Kayak gitu Jadi biar gak lupa aja Oke Kemudian Gue mau bagi tips juga Buat kalian yang Mobilnya Sudah menggunakan AC digital Nah AC digital itu kan Tinggal pencet-pencet ya Anggap aja Ini adalah sistem AC mobil yang digital Walaupun ini head unit Kita anggap saja Seperti itu Nah Pastikan dia Nyalainnya tuh Dipencet-pencet Kayak gini ya Pencet-pencet Kayak gitu kan ya Nah itu Usahakan Jangan Kenceng-kenceng Mencetnya Pakai tenaga Yang biasa aja Kan kadang ada aja tuh Orang yang saking Semangatnya gitu Atau saking Kepanasannya Pencet-pencet aja tuh Kenceng-kenceng Wah Kalau kayak gitu Bahayanya Atau Kemungkinannya Adalah Bisa Cepat merusak Si Tombol-tombolnya ini Gitu Kalau kalian Tekannya terlalu Keras Nah nanti dia akan Mendem tuh Jadi untuk AC digital itu For your information ya teman-teman Memang sih lebih canggih Tapi dia tuh Rawannya tuh Dipencetannya Rawan Mendem Nah kalau udah mendem Dia gak berasa dipencet gitu Jadi kayak cuma Gitu-gitu aja Kayak keras gitu Tombolnya Itu sih Yang biasanya terjadi Di AC mobil Yang versi digital Kayak gitu ya teman-teman Jadi kalau untuk yang digital tuh Perlakuannya Ketika mencet-mencetnya tuh Lebih Berhati-hati ya Pake perasaan Jangan pake emosi Kayak gitu Kalau pake emosi Nanti Tombol-tombolnya Pada mendem Dan akhirnya Gak bisa dipencet Aduh Rusak kan Jadi repot juga gitu Butuh biaya perbaikan lagi Kayak gitu aja sih Dan kemudian Perawatan untuk AC mobil Ya Seperti biasa ya Servis AC Itu harus rutin Karena Di dalam filter kabin itu kan Ada Kotoran-kotoran ya Yang pada nyangkut di filter kabin itu Jadi udaranya tuh disaring lagi Sehingga Yang masuk ke dalam Kabin mobil tuh kan Udara yang bener-bener bersih Dan sudah disaring ya Nah itu kalau dibiarkan Numpuk aja Filter Kabinnya itu Nah udaranya kan Otomatis Jadi terhambat ya Masuknya ke kabin Nah itu juga Bikin Udara di dalam kabin mobil itu Enggak Gampang dingin Nah pasti kalau Kondisi AC mobil Susah dingin itu kan Pasti kita akan Push si ACnya itu Bekerja lebih ekstra ya Misalkan Powernya jadi Ditambah jadi Tiga atau empat Kayak gitu kan Otomatis Kinerja AC mobil tuh Menjadi lebih berat ya Kayak gitu Jadi Kalau gue sih Rutinnya berapa ya 6 bulan sekali lah ya 6 bulan sekali Service AC mobil gitu Biar lebih nyaman aja Dan lebih awet juga ACnya Kayak gitu aja sih Temen-temen ya Oke ada tambahan sedikit nih Temen-temen Misalkan nih Kita lagi di jalan tol Dan kondisi Kita lupa nyalain AC Atau memang Sebelumnya kita Pakai udara dari luar ya Jadi buka kaca Kayak gitu Nah tiba-tiba Di jalan tol itu Kita lagi jalan Eh nyalain AC aja deh Nah itu ada Tata caranya Temen-temen Jadi Kalau pas lagi Di jalan itu Upayakan Jangan menyalakan AC Pada RPM yang tinggi Kayak gitu ya Temen-temen Jadi misalkan Kita lagi di Kecepatan tinggi Terus RPMnya juga Misalkan di 3000 Atau 4000 Kayak gitu Misalkan ya Itu Kalau bisa Kita lepas gas dulu deh Turunin RPMnya Sampai RPM rendah Ya kalau bisa sih Kita minggir dulu Nepi Kalau bisa di Ya Angka-angka RPM 1000-1000an lah Kayak gitu ya Pokoknya Jangan pernah Menyalakan AC dalam Kondisi kecepatan tinggi Atau RPM tinggi Ya Sebenarnya mobil tuh Kuat-kuat aja ya Apalagi mobil baru Itu sebenarnya Ya gak masalah juga Tapi Kalau dibiasakan Seperti itu Sering-sering Ya itu Dampaknya buruk juga ya Buat kinerja mesin juga Karena apa Karena Ketika AC dinyalakan itu Otomatis Beban mesin ini Akan bertambah Temen-temen Jadi putaran mesin itu Akan Bertambah Bebannya Kayak gitulah ya Isilah gampangnya Kayak gitu Udah kerjanya Keras Karena di kecepatan tinggi RPM tinggi Tiba-tiba ditambah lagi Beban yang Berat lagi kan Jadi Bebannya makin berat gitu Kerjanya makin keras Nah hal itu Bisa merusak Komponen mesin juga Temen-temen Jadi kinerja mesin Kalau dibiasakan Seperti itu Akan Loyo lah ya Kinerja mesin Dan mungkin akan Merusak beberapa part juga Dari komponen AC Ataupun Komponen mesin itu sendiri Kayak gitu ya Dan Ada tambahan Informasi lagi sedikit Jadi misalkan Kalau kalian Lagi di jalan menanjak Yang ekstrim banget Di daerah pegunungan Yang bener-bener ekstrim Ini buat yang Belum tau aja ya Mungkin Ada beberapa orang Atau mungkin banyak juga Yang udah pada tau ya Hal ini Tips ini Tapi ini gue berbagi informasi aja Buat orang-orang yang belum Mengetahui informasi ini Masih awam ya Misalkan kalian nih Lagi ada di jalan yang tinggi Curam gitu Menanjak Kayak gitu ya Itu Di pegunungan Dan Kondisi AC Nyala tuh temen-temen Apalagi muatan banyak Kayak gitu ya Wah nih kok Mesin kayak ngeden gitu ya Kurang bertenaga gitu Nah gimana cara ngakalinnya Sebenernya gampang temen-temen Jadi Kalau gue sih pribadi ya Biasa kalau ditanjakan yang Ekstrim-ekstrim tuh Selalu Matiin AC Dan buka Kaca aja Jadi pakai udara dari luar lah Kayak gitu Itu bener-bener efektif banget Buat nambah Dorongan atau daya Dari si mesin itu sendiri Powernya akan nambah sedikit Kayak gitu ya Kan lumayan tuh ya Kalau nambah sedikit juga Bisa Nambah akselerasi juga kan Nanjaknya jadi lebih Gampang gitu Oke kayaknya semuanya Udah gue sampein ya Mulai dari Tata cara Nyalain AC Dari pertama Mesin dingin Terus matiin ACnya Kayak apa Terus kalau di jalan tol Tiba-tiba mau nyalain AC Seperti apa Kayak gitu kan Di jalan menanjak Seperti apa Dan perawatan ACnya Berapa bulan sekali Nah itu udah gue Sampein semua Semoga informasi kali ini Dari gue Bermanfaat buat kalian ya Dan kalau kalian punya informasi tambahan lainnya Tentang AC mobil Treatment AC mobil Nah silahkan aja ditambahkan di kolom komentar ya Teman-teman Kita belajar bareng Kita Ngasih informasi bareng Pokoknya Semoga Informasi ini Dan informasi yang kalian berikan nanti Di komentar itu Bermanfaat buat semua Kan Bisa nambah ilmu buat yang lain Dan juga bisa Menambah pahala juga nih Buat yang ngasih informasi Amin Oke kayaknya cukup sekian dulu ya Teman-teman Video gue kali ini Dengan tips singkat dari gue Semoga bermanfaat Bermanfaat Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like video ini Dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga nih Kasih komentar dari bawah Pastinya Jangan lupa subscribe channelnya Si Cupu Biar gue lebih semangat lagi Bikin videonya Dan tekan tombol loncengnya Agar ada notifikasi Di gadget kalian Oke sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya